Kan lu sempet adalah kritik-kritik kan Terutama yang pas di Apa namanya di ISL ya ISF ISF ya Lu Indo kan itu Indo-Indo-Indo Nah itu sempet rame Karena pokoknya gue ingetnya Lu tuh mengatakan kayak Emang fakta dalam gamenya Cuma banyak yang komen Kayak Kok lu gitu gitu ya Iya-iya Boleh ceritain gak sih ko Sebenernya Yang penting kan MP Talk dulu bos Hai semuanya ya Balik lagi di MP Talk Dan kali ini Gue udah bersama caster Dari Inggris Dan gue yakin kalian semua Penonton MPL itu Tau lah ya Mirko Halo Halo bro Apa kabar Baik-baik Ini sebelum kita mulai guys ya Karena dia kemaren kan ada Gue reaction juga di Infection Itu lu ngomongin yang Lemon Ah iya-iya Karena jaman dulu kan Gue belum ada dipanggil kayak gitu ya Ya gue mungkin Gak se-pro Lemon juga kan Jadi gue pengen dong ko Coba tuh ko Apa namanya Lu ngomong di mic ini Emperor Ya lu nyebutnya dengan Inggris lah ya Oke-oke Gitu Kayak Lemon lah Coba The Emperor It's Rex Regum Chaos Anti-Epos harus ada aralqy ini Wakan-wakan lah ini gue Karena Cuma walaupun gue dulu tuh sebenernya Hampir loh masih aralqy Oh hampir ya Fun fact ya Berarti memang udah jodoh dari dulu ya Udah jodoh yeah Udah jodoh anti-Epos Jimgris Hamam Gue sih gak ngapa-ngapain sih Kalo misalnya gak ada event ya Biasanya cuma streaming Paling sama bikin-bikin konten aja gitu Seputar Lebih banyaknya sih ke arah MLBB International lah Misalnya kayak NACT yang kemarin baru kelar MPLPH Gue di-stream-stream gitu Kalo Indo lu? Kalo Indo sih Paling news-newsnya doang Kayak misalnya Kemarin kan awarding kan Ada awarding Gue bahas kayak MVP Pix-pix gue Siapa aja gitu Dan sistem-sistem di Indo gimana Soalnya kan MVP regular season kita Bukan cuma voting kan Ada point system juga kita kan Dari top 4nya Jadi gue bahasin biar Semua viewer internasional juga pada ngerti Oh lu berarti emang Kalo dari market viewers Penonton Kebanyakan internasional Atau campur juga sebenernya 50% dari viewers gue Itu Filipin Filipin? Iya Jadi gue kayak youtuber Filipin sebenernya Iya soalnya mungkin Banyak juga dari mereka Yang mau ngikutin si Nindo Tapi Gak banyak yang Yang pake Inggris juga kan Ya mereka ya pasti Ngertinya cuma Inggris doang gitu kan Ah oke Tapi Gue ngajak Mirko kesini Ngobrol karena banyak banget juga yang request Kan banyak yang nonton itu Inggris gitu Apalagi semenjak gue reaction yang Lo ngomong itu Banyak kayak komen Coba dong sesekali Nobarnya yang Inggris Gitu Cuma ya sekali gak sih Biasanya gue kalo Pindah ke Inggris Kalo Indonya nge-lag Oh gitu Kan kadang gitu kan Servernya beda kan Iya iya Kadang soalnya Kadang Inggris nge-lag juga Kadang itu kayak Soalnya Mainstreamnya sebenernya Indo Kalo di MPL Indo Mainstreamnya Indo Jadi kita ngambil feedingan dari Indo Jadi harusnya kalo Ya mungkin streamnya yang nge-lag ya Iya mungkin Bisa jadi Oke Tapi Sebelum lu nge-cast deh Gue penasaran Karena kan kalo misalnya lu udah nge-cast Ya kurang lebih Kita udah kenal semua lah Mirko Cuma kayak Lu tuh ngapain Si Mirko tuh ngapain Sebelum menjadi caster Entah pro player Entah lu emang Basicnya dari mana Karena Menarik sih Gue berapa kali ngobrol sama caster Itu mereka punya background yang Beda-beda banget Gue udah pernah ngobrol sama Pulung Ya kalo KB gitu Nggak sepulah ya Sama Eterna juga Yang tadinya dari Mau jadi dokter hewan Iya Jadi caster gitu kan Kalo Mirko gimana nih Kalo gue Pertama gue tanya dulu deh Kayaknya Menurut lu Gue umur berapa Lu itu 2000 2000 Jadi apa 24 gitu 23 23 24 Gue 21 Lu berarti 2002 Oh 2002 Sebenernya kemaren udah ngomong sih Cuma gue lupa Jadi Setahun lebih mudah dari Max kan Iya Max 2003 ya 2001 berarti dia 2001 Max tuh Emang keliatannya udah lagi 30 sih Iya iya Udah tua keliatannya Oke Jadi gue sebenernya Pas banget Kalo dari dulu ya Pas dari kuah kecil Gue tuh memang Suka banget sama game lah Gue diintroduce ke game Sama temen gue Sebenernya Game PC sebenernya Moba PC Nggak tau boleh ngomong atau enggak ya Boleh boleh League of Legends lah Gue masuk ke League of Legends PC Dan itu gue sebenernya lumayan jago sih Gue top rank juga Disana challenger Top 30 Oke Fakta ini ya Fakta Dan sebenernya Ya jago banget Cuman masih bocil toxic gitu loh Dan gue waktu itu kan masih umur 14 13 gitu kan Jadi bener-bener juga Nggak bisa masuk ke scene esportsnya Tapi gue kenal-kenal sama orang-orang Di dalam esportsnya sana lah Nggak semua Tapi beberapa gitu kan Yang gue kenal dari masuk game Kenalan Di chatnya segala begitu Tapi ya bener Jadi pokoknya Gue udah masuk banget di esports Dan dari dulu tuh Memang mau banget masuk esports Mau gimana pun lah Mau jadi pro player Dulu memangnya pro player yang maunya Tapi tambah lama itu kayak Whatever lah Mau jadi caster Mau jadi Orang di behind the scenes juga Observer apapun Gue coba semua Dan pas gue lulus SMA Itu gue kan lagi ada libur kan Sebelum masuk uni Gue udah masuk uni Tapi lagi ada libur Sampai Agustus gitu baru masuk Itu gue kayak main-main gitu Gue main-main sama temen gue satu Yang di Dia punya IO Raw TV kalau tau Oke Gue disana itu diajak aja kayak Eh lu mau coba nggak observing Lu mau coba nggak casting Apapun Gue selalu ikut aja Gue mau coba Tapi Indo doang Oke Gitu Pokoknya ya Gitu lah Masuknya ke dalam dunia esports pertama itu Dari kenalan gue Yang udah gue kenal dari jaman-jaman PC Iya Itu mereka ajak aja kayak Eh lu mau nggak Kalau mau ikut ayo Tapi waktu itu nggak ada bayaran sama sekali Cuma kayak Eh gue kasih lu makanan aja Oh Jadi kayak Tapi gue juga hobi lah Emang hobi juga Cuma Sebelumnya kalau misalnya Lu berarti 14 tahun itu masih SMA ya 14 SMP berarti ya SMP S3 kayak gitu ya 15-16 baru SMA 1 Iya Itu Yang ngenalin LOL Temen-temen Temen-temen Sangkatan Iya temen SD gue malahan SD 6 Jadi SD 6 gue dikasih tau Kayak eh lu main ini deh Gue dulu kan mainnya Minecraft kan Bocil banget gue Mainnya Minecraft Gitu-gitu Kayak game kecil aja Terus dia bilang Udah lah lu coba lah Main ini esports gitu kan Terus abis itu main counter strike Segala gitu Semua esports title gue pertama main lah Dulu itu pas di jaman-jaman PC Tapi ya Yang gue sampai kompetitif banget tuh Di LOL Di LOL ya Cuma menarik ya Maksudnya kebanyakan kan orang-orang tuh Mainnya Dota kan Iya Iya Tapi lu udah pernah coba juga tuh Kalo Dota Gue gak bisa kalo Dota Soalnya gue kayak Gue itu aneh banget loh Kalo suka apapun ya Mau TV show, anime, game juga Harus suka dengan stylenya gitu loh Kalo Dota itu kayak tua banget stylenya Jadi dari dulu gue gak suka Gak bisa Dan lama banget kan Game-nya 40 menit, 50 menit Oh kalo LOL lebih cepet ya Lebih lah 25-30 dulu itu Tapi bisa lama juga Tergantung dia Drag game-nya gimana juga kan Ya kalo gue sih emang Gak pernah juga sih Main LOL jadi gak tau Oh berarti Tapi LOL itu di Indo Sebenernya gak sampai segede itu kan Kecil banget malahan Kayaknya komunitasnya kecil banget Makanya akhirnya kan bubar Iya Cuma mainnya Yang mainnya bisa servernya Server apa tuh waktu itu Dulu yang pas pertama gue main tuh Server Indo Bener-bener di Indo doang Oh di Indo doang Itu mereka kayaknya coba grow deh Tapi akhirnya kan gak bisa kan Jadi gabung sama Malaysia-Singapore Saya lah maksudnya ya Ah oke Udah tuh berarti main LOL Cuma Ini gue penasaran sih Kan lu kan Kedengerannya kayak native kan Dan gue sempetannya lu kan Kalo lu dari kecil itu ngomongnya Inggris gitu Iya Cuma lu dari kecil itu udah stay di Indo Atau Stay di Indo Gue full Indo Jadi my mom Itu kesastraan Inggris Dari lu ambilnya Oh oke Jadi pas dari gue kecil Dari gue lahir sebenernya ya Gue itu diajak ngomongnya Inggris Selalu Plannya ya Mama gue itu plannya Papa gue ngomong sama gue Mandarin Mama ngomong Inggris Tapi papa males Jadi misalnya Inggris-Indo doang Akhirnya gak bisa Mandarin Harusnya gue bisa Mandarin juga Kalo bisa Mandarin kan bonus banget Wah enak banget Iya Tapi iya bener loh Kayak mama gue itu Dia anti banget Gue itu harus nonton semua yang Inggris juga Biar accentnya Jadi grammar-nya semua bagus Segala Oke Dia niat banget lah Sampai semua TV apa itu Gak boleh nonton yang Indo Harus nonton yang Inggris Oke Makanya jadi accentnya semuanya Jadi keliatan native Saya bener sih Mother tongue gue jadi Tekniknya Inggris Bukan Indo Bener-bener Berarti malah justru kayak lu Susah Indo Susah Indo ya Ada Ya dia mungkin belajar bahasa Indo tuh Kayak kita belajar bahasa Inggris gitu ya Cuma gede-gede udah langsung Inggris gitu kan Enak banget kayak siapa Ya cuma Gak pernah untuk stay di luar ya Gak pernah Gak pernah gue Kuliah pun dimana kuliah? Kuliah gue masuknya binus Binus yang Anggrek Oke ngambilnya apa lu jurusannya? Sistem informasi tapi udah gak Udah gak tuh maksudnya Udah gak Udah gak kuliah lagi? Udah gak kuliah Semester berapa lu cabut? Sebenernya Under table-nya semester 1 sih Soalnya kayak gue gak kasih tau keluarga gue Jadi Iya gak tau lah Kalau mereka nonton gak tau nanti Oh serius? Iya 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 Terus mereka taunya semester berapa cabut? Jadi mereka taunya itu kayak gue udah Gue itu cuti Gue bilangnya cuti sama mereka Soalnya balik kan Sebenernya Asian parents Asian keluarga gue itu Asian kan Jadi kalau itu gue sebenernya Udah lumayan lama cutinya Tapi gue udah bilang Oke Iya Baru abis itu Soalnya gue ada fokusnya di esports waktu itu Gue mikirnya kayak ini bisa Kalau gue fokus gue bisa bagus gitu loh Pas season 7 Pas bermasuk itu Semuanya Cimomo yang mentor gue kan waktu itu Oke Dia bilang ya lu berbakat lah Maksudnya ini bagus banget Kayak standarnya langsung naik gitu kan Pas lu masuk itu dan Gue merasa Yaudah daripada gue Setengah-setengah Gak akan nge-grow Satu lagi juga Mungkin kuliahnya gak akan Bagus gitu kan Maksudnya IP-nya juga rendah Nanti harus ngulang-ngulang Apa Gak usin duit doang Udah mending gue fokus dulu Nanti gue bisa lanjut kuliah Ah Ya biasanya sih Selalu kayak gitu sih guys Ngomongnya nanti Bentar lah kuliah nanti Walaupun gak dilanjutin Kalau sukses terus gak usah ya Iya Oh oke Oh berarti emang Pas yang lu tadi diajakin Untuk cobain nge-cash Segala macem Itu tuh pas udah kuliah ya Iya Udah sebelum Sebelum kuliah lah Masih libur tapi udah masuk Oh cuma udah emang Terlanjut daftar Jadi lu kuliah bentar Baru akhirnya cabut Oke Tapi pas awal lu Yang diajakin nge-cash Oleh Iyo tadi yang lu mention Itu langsung nge-cash Mobile Legends Atau game apa Banyak dari awalnya Mobile Legends Terus PUBG M juga Pokoknya semua game yang Kan itu event organizer kecil kan Jadi turnamen-turnamen kecil juga Komunitas lah Jadi turnamen komunitas ML Turnamen komunitas PUBG M Turnamen komunitas Waktu itu pas keluar juga Wild Rift yang mobile gitu Iya Oh semua Oh berarti lebih ke Turnamen komunitas Bukan turnamen yang emang Dari si developer gamenya banget ya Masih turnamen kecil banget lah Bener-bener Oke Bener-bener awal 10 viewer 100 viewer Max gitu 1000 viewer lah Paling peaknya Ngerintis banget lah ya Udah tuh berarti Dari situ lu udah mulai menemukan ya Cuma kan Lu masih muda tuh Di saat itu Ini kita belum bahas Kok bisa sampai di MBL ya Ada gak lu pertimbangan Lu awalnya udah Nekunin ya sampe top 3 tadi Main LOL Ada gak pertimbangan kayak Aduh kayaknya gue bisa nih Jadi pro player Apalagi lu udah lumayan Semua rata-rata pro player itu kan Pasti lumayan Sadar lah Akan skill mereka gitu Lu gak ada kayak pertimbangan Kayak Gue coba ah Siapa tau gue di Mobile Legends Bisa jadi Masuk salah satu tim MPL Why not gitu kan Gue pas ML sih Gue gak kepikiran sama sekali Soalnya kayak Saat itu ya Saat itu Jadi pas waktu kan LOL kan Habis LOLnya mati Pro scene-nya Semua mati Itu kan Yang game Mobile-nya keluar kan Yang Wild Thrift itu kan Nah gue sebenernya udah mau coba itu Oke Gue pun temen-temen gue juga udah ikut Turnamen komunitas gitu-gitu Udah sempet seriusin ya Udah lumayan lah Tapi Ya yang serius bukan Itu gue sama Arashi Itu Arashi juga Jadi Arashi gue udah kenal Dari jaman-jaman Gue kenal dia dari LOL Jadi Gue sama Arashi itu Ya kalo Arashi mungkin kurang niat ya Mungkin menurut gue ya Kalo pas yang waktu itu Yang jadi pro player full Oke Cuman kayaknya gue sama Temen gue satu yang niat Yang masih ngerank Masih apa Masih coba untuk fokus Tapi karena semuanya itu Mereka ikut scrim doang Gak ikut ranking segala gitu kan Mereka ya Tambah lama Tambah ketinggalan gitu Banyak orang semua kan Pada masuk juga kan Benar Jadi awalnya top 2 Semua turnamen kecil Segala Akhirnya jadi ya Langsung-masuk Langsung Langsung kalah sih Tapi Semifinal langsung udah kalah Gitu-gitu Udah gak Gak berkompetitif lagi Udah gak mendominasi scene-nya lah ya Udah kurang Dan gak ada tim waktu itu Jadi masih kecil banget kan Jadi masih harus kayak Aduh Mending daripada ini ngapain Gue mending cari kerja Cari apa gitu loh Pas di saat itu pun MPL udah ada kan Udah ada Udah season Season 6 Season 6 ya Bahkan masuk scene 7 kan gitu Oke Dan lu tapi ngikutin gak Maksudnya kayak ngikutin scene MPLnya gak Gue waktu itu Sebenernya ya Kalo boleh jujur Gue pas masih di jaman-jaman PC Gue itu salah satu yang nge-hate juga Mau bahwa Mau analog gitu Iya gitu-gitulah Rata-rata gitu sih Kalo orang yang main Moba PC ya Iya-iya Bener Nah jadi Karena itu gue kayak gak kepikiran sama sekali Tapi gue sempet sih Gak tau itu Sering banget Oke Mungkin karena viral banget Yang RRQ Alterygo Yang Albert Defense Gue cuman tau dari sana Gue cuman tau itu doang Play-nya itu Yang Albert Sempet nonton itu Nonton itu doang Oke RRQ lawan Alterygo Itu doang yang gue nonton Itu one of the best match sih Iya Bisa sampe Gue aja yang waktu itu gak suka Gue nonton gue kayak Keren Keren banget Jadi Oh dari situ Mungkin ada Ketertarikan lah ya Iya Oke Berarti Ada gak Nah dari situ lu udah interest Tapi kan Mungkin Asumsi gue ya Lu mungkin belum kepikiran lah Kalo lu bakal jadi caster di NPL kan Iya Nah dari situ lu udah kayak Gue coba ah Karena gue liat lu Lu tuh Base-nya tuh Bukan caster gitu Kayak lu Ya pro scene Ya lu main nge-spam Atau ngeraik segala macem Nah dari situ lu Mungkin gak coba Kayak coba Mobile Legends sekarang saatnya Kayaknya Gue sebenernya Gue itu Waktu itu Gue ada poin Soalnya kan Jadi pas gue mulai Event organizer segala gitu Ikut yang kecil itu Sambil lagi nunggu kuliah Mama gue sempet sakit Jadi Dia sakit Gue itu Harus kayak Ngebantu lah ya Jadi gue cari-cari Kayak untuk siapapun Itu yang bisa kasih job Internship atau apa Oke Nah One day Ini juga Kenalan dari yang dulu Gue main di LOL Kalo tau TeeBolt TeeBolt tau Tau Si coach Si Games Iya Kita gak bahas itu ya Tapi Dia itu waktu itu Lagi kerja di Moonton Oke Terus mereka juga lagi cari Englishcaster tuh Season 7 kan Itu pertama kali mereka Audition terbuka deh Kalo gak salah ya Audition terbuka untuk Englishcaster yang pertama Season 7 Oke Nah dia Tau discord gue Yang komunitas gue Yang PC Itu segala Kita kan mainnya Pake Inggris semua Kebanyakan Kita ngomong juga pake Inggris Jadi dia send Audition linknya disana Dia bilang guys Ada yang tertarik gak Dia juga sering main sana kan Ya Pada kalo misalnya Mau ada yang tertarik Masuk aja nih Kirim audisi Nah dari sana Gue tanya dia Gue DM dia Gue tanya Eh ini gimana nih Bayarannya enak gak Segala gitu kan Soalnya gue juga lagi butuh nih Sakitnya dia bilang Iya iya lu coba aja Nanti pasti kayak Ya kalo lu tampak bagus Bakal promosi segala lah Maksudnya kayak Kayak kerja biasa gitu loh Oke Lu coba aja Gue Akhirnya gue hampir lupa loh Soalnya kan gue lumayan Busy kan Gue waktu itu ada kayak Dua kerjaan Sama kuliah Ongoing semua Kerjaan apa aja Kalo gue tau Yang itu gue internship di Yang event organizer itu Row TV Terus gue Gue ikut temen gue Punya company Dia bikin Esports academy Kalo tau tuh Yang kayak Yang ngajar-ngajar Ngecoach Ngecoaching-coaching gitu Ngecoach gitu Lu as a coach berarti disitu Gue as a coach Makanya itu gue masuknya Dari Nol Gue belajar ML langsung gitu Oke Waktu itu gue Aduh gila Itu coach Gue ngecoachingnya Tanpa ada Pengalaman basically kan Maksudnya Gue kalo disuruh Kasih liat profile gue juga Gue baru bitik gitu kan Maksudnya pasti Dikira sampah banget lah Ini coach Tapi hokinya makro gue jalan banget Jadi mereka gak ada yang pertanyakan Sama sekali Tapi iya Jalanan disana Jadi gue udah Lagi dua itu kan Oke Gue sampe hampir lupa Hari terakhir Yang audisi Si Tibot baru kontak gue lagi Bilang Woy Nama gue belum Mirko waktu itu Woy Rick Lu belum kirim ya Gue gak ketemu Yang file lu Gue kayak anjir Iya belum kirim Itu kayaknya Sejam sebelum kelar deh Oh iya Waktunya Oh dia kayak ngirim Lu audisi record sendiri Ntar lu tinggal upload gitu ya Terus masukin link ke formnya Oke 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 Terus gue baru kayak Oh iya gue lupa Baru gue ngerekam Itu 30 menit Gue rush banget Audisi gue jelek banget Gue gak tau kenapa mereka bisa pilih gue Serius loh Sumpah Itu jelek banget Kayak itu Bener-bener cuman Ya gue bisa inggris lah gitu Gue gak ngerti game nya Gue gak ngerti Skill nya kan gue gak tau namanya kan Play it aja gue gak tau Oke Iya jadi Gue ngecast nya agak Agak ngasal bisa dibilang lah Tapi gue ya Kasih effort terbaik Iya Mereka bisa liat potential Gak tau dari mana lah Kayak Gila loh gue juga Waktu itu gak nyangka Gue udah kirim Gue kayak yaudah Gue udah kirim nih Udah Lu gak sampe se-optimis itu Bakal diterima gitu ya Kalau bisa yaudah Tapi kalau misalnya Beneran gak diterima Yaudah itu berarti Lagi gak hoki kali Gue juga lupa Ah oke oke Udah tuh berarti Dari situ Lu kirim Berapa lama tuh Sampai akhirnya Di announce atau dikabarin Lumayan lama sih Kayaknya sebulanan Gak ada info deh Sebulanan itu gak ada info Baru di teks lagi Dibilang kayak Oke bla bla Ini Amatibolt nya di message juga Ini kita udah Lakuin interview Udah seleksi segala gitu Apa maksud Udah lewatin audisi Nanti bakal interview Terus ya lewatin itu semua Terus dia bilang Oke Tapi Waktu itu kan gue juga Tipikal apa ya Bisa dibilang Rambut gue gondrong Tipikal yang baru lulus SMA gitu loh Gue gak peduli gitu kan Cuman gamer doang Jadi Iya looks gue itu kayak Rambutnya panjang Segini lah Lu arasi segini loh Oke Jadi kita tuh Maksudnya kayak Wibu parah lah dulu Looksnya tuh Wibu parah lah Gondrong abis ya Gondrong ya Lu masih ada fotonya gak? Aduh ada harus ya Nanti lu mau liat Nanti Gue mau liat Oke Nanti gue tampilin Terus dia bilang Oke Tapi lu harus potong rambut ya Dan gue pas masuk Gue bilang Gue mau analis Rolenya Soalnya gue takutnya Kan gue gak ngerti skill Gue belum tau skillnya Segala gitu kan Oke Gue tau makro gameplaynya Gue bisa membahas itu semua Kalau misalnya gue disuruh Play by play Atau nge Co-cast Itu nanti Kurang gue rasanya Karena Harus belajar dulu kan Dari storynya Dari tim juga Kan gue belum tau kan Iya Jadi gue request analis Tapi dia bilang Oh gak bisa Orang muntun yang atasannya Bilang lu mukanya terlalu muda Gak akan Jadi lu gak wise gitu loh mukanya Lu masih muka bocil Jadi gak bisa analis gitu Ada kayak gitu juga ya Iya Mereka perhatian banget Kayak dari look segala Makanya dia bilang Potong rambut ya Rik Lu jangan sampe Kayak gondrong gak rapi begitu Oke oke Oh berarti keliatan Muka lu tuh Masih yang kayak jiwanya Ya muda semangat Jiwa wibu Wibu Cocoknya di caster gitu ya Oh mungkin makanya kayak Om wawa tuh Kelihatan lebih wawah Iya Makanya analis Oh oke Tapi dia juga memang knowledgenya Harus knowledge juga Gak boleh cuman looksnya Iya kalo misalnya ngomong kosong Bakal dihujat juga gitu kan Iya Oh oke dari situ berarti Interview dong lu Iya Terus gimana proses interviewnya Ya interviewnya sebenernya kayak Beneran singkat banget sih Kayak ngobrol-ngobrol doang Ditanya gimana Segala gitu Mau gimana Untuk masuk ke dalam e-sportsnya Kenapa mau masuk MPL Mereka cuman Sebenernya karena mungkin ya Dulu mereka ada pernah Ada masalah dengan caster-caster lain Oke Yang kurang profesional Mungkin dari datangnya telat Kalo gak tiba-tiba Mendarat gak bisa gitu-gitu Jadi mereka agak takut gitu loh Kayak eh nanti Kalo kita ambil recruit baru Kita harus background check juga sih Kita harus Liat lah ini orang tuh Niat beneran atau enggak gitu loh Dia dedicated atau enggak Takutnya nanti kan Mid season gue bilang Eh gak bisa deh Gue lagi gak mau Atau apa gitu kan Iya Merekanya yang susah Cari caster Ganti schedule semua Bener Bener Oh Tapi pas lu Itu season 7 kan Berarti kan Untuk season 7 Itu pertama kali mereka Buka audisinya yang kayak gitu kan Rame gak yang ikut Rame Itu kan Lumayan banyak yang masuk Tapi yang English yang masuk Cuman Dua Tiga sih sebenernya Gue Goni Sama Thalia Waktu itu Yang masuk Inggris Tapi Thalia nantinya pindah ke Indo kan Terus kalo yang dari Indo Ada Cipi Gio Sama Choji Oke ya tau-tau gue Iya jadi kita Gitu Kita squad Yang masuk season 7 itu Dari banyaknya orang itu ya Berarti ya sebenernya Gak gampang juga ya Untuk masuk Pemilihan itu Sekarang kan lagi ada Pembukaan juga audisi Baru dibuka Kayak seminggu lalu ya Oh nah tuh Untuk English Untuk English ya Nah jadi buat kalian ini Gue juga tanya-tanya ke Mirko Semoga bisa membantu Gitu Biar mereka kebayang lah Kayak prosesnya gimana gitu kan Karena Pastinya yang gak semua Penikmat esports Atau yang ngikutin Yang mau kerja di esports itu Maunya jadi pro player Iya bener Iya siapa tau yang mau jadi caster Siapa tau dari Mirko ini bisa Kurang lebih kebayang lah ya Oke terus udah Interview Itu udah final testnya Udah kayak abis interview Tinggal diumumin kayak Lu terima atau gak Ada trainingnya lah Kayak kita itu datang Bareng-bareng Kita semua Terus kita ngobrol-ngobrol gitu Kayak tentang Diajarin tentang game termsnya Diajarin kayak Tentang storynya Semua dikit-dikit gitu lah Diajarin tentang skill Kayak intonasi Segala itu harus Gimana kan Jadi kita semua yang baru-baru itu Ikut training session bareng Kayaknya ada 2 Atau 3 sesi Kalau gak salah sebelum Masuk ke MDL MPL Nah iya itu Kayak gitu lah Lewatin ya Yang trainingnya siapa? T-Bolt Oh T-Bolt T-Bolt yang ngajarin? Iya Jadi kan dulu pas di LOL kan Sempet casting kan Dan dia udah ada background coach juga kan Jadi dia tuh ngajarin kita Dari ya pergerakan Terms-terms yang harus dipake Gitu segala Oh iyalah Karena lu nge-cash Tapi gak tau knowledge game-nya juga Flow-nya mungkin Gak sedapet itu ya Oh T-Bolt Gue pikir T-Bolt tuh coach doang loh Ternyata Jadi coach caster Jadi coach caster Keren banget Oke oke Tapi Ada kesulitannya gak? Pas lu melalui semua proses itu Kayak mungkin lu merasa kayak Aduh Ternyata gak segampang itu ya Kesulitan-kesulitannya lah yang lu alamin Kalau dari trainingnya segala gitu ya Pas mulai Gue dari awal Sebenernya gak ada kesulitan sama sekali Kayak enjoy aja gitu ya Gue enjoy banget Oke Jadi kan gue juga inget Pokoknya ya lewatin semua begitu Terus hari terakhir Pas training terakhir Itu next weeknya udah mulai itu MPL Oke Semuanya itu Bareng-bareng kita lagi ngobrol kan Semua caster-caster kita Itu yang barengan kita masuk Angkatan Mereka bilang kayak Waduh Udah lagi nervous Lagi apa gitu kan Iya Gue doang yang sendiri kayak bilang kayak Gue gak ada nervous sama sekali Untuk yang MPLnya Untuk Englishnya Oh iya Pas MDLnya gue nervous banget gitu loh Soalnya MDL Indo kan Nah itu Jadi kalo di MPL yang waktu itu Gue bilang Gue gak ada takut sama sekali Soalnya Gue merasa bagus English gue gitu loh Gue masih bisa Pede Gue pede banget itu Tapi Yang pas MDL Wah gue ketar-ketir Itu parah banget Terus hari pertama yang gue cash Gue cash sama Ranger Emas lagi kan Oke Sama OG itu Iya 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 Aduh jadi pas MDL dulu Ya kan minggu pertama itu selalu MDL dulu Kan Seninnya soalnya Benar Benar Gue rabu kalo gak salah Sama OG Gue kan gak pernah masuk Gue gak tau MLBB Ini kan Tempat MLBB Apa caster-casternya Gue belum kenal sama semuanya Baru kenalan sama yang angkatan gue Gue pas masuk Gue tuh gimana ya Gue pas liat IG ya Pas liat IG gue nge-follow-follow semua Karena Ranger Emas Budhe semua gitu Gue liat OG itu Gue takut tau gak sih Gue kayak OG kone tuh gue takut Soalnya mereka kayak Intimidating gitu Auranya Gue mikir itu kayak Wah ini orang pasti sombong nih Atau apa gitu Jahat atau gimana gitu loh Takutnya Kenapa-napa gitu kan Oke Pas gue ketemu Gue buka pintu kan Ada dia Ada di town room OG yang sapa gue dulu Dia langsung bilang Woy Mirko ya Woy salam kenal Segala gitu Ternyata friendly banget Baik banget Dan dia juga Pas pertama kali itu Dia langsung tanya Eh lu nge-cashnya gimana Enaknya gimana Kita Jadi Gue pas nge-cash pertama Yang gue takut banget Deg-degan gitu kan Sebelum ketemu Pas ketemu Udah chill Paling pas di mejanya lagi Nervous lagi Tapi Itu udah teknis lah ya Udah teknis Tapi bener itu kayak Welcome banget ya Gue expectnya environmentnya mungkin Ya kompetitif gitu kan Ini caster baru gitu Bisa Ya mungkin ngambil kerjaan lu Gitu-gitu kan Benar Tapi gak ada sama sekali Itu friendly banget Dan dari semua Bukan cuma dari OG gitu Semua caster yang Senior Itu membantu banget Kayak Mereka semua jadi mentor lah Sebenernya Berarti ya itu adalah Fakta di lapangannya ya Ternyata Mungkin yang terlihat depannya Kayak welcome Baik friendly Dan Dibilang kameranya pun Ternyata friendly itu juga ya Tapi kalo OG sih OG sih emang welcome banget sih Karena emang sok kenal juga dia tuh Lumayan ya Lumayan Iya Ji Lu tuh karena sok kenal So asik gitu kan Iya so asik Tapi harus so asik Jadi caster Karena ya Biar lebih Apa namanya Cair juga Karena kan kalo misalnya Caster-caster baru Ya pastinya ada nervousnya Ada segennya juga Gitu kan Oke Berarti Lumayan seru lah ya Untuk pengalaman pertama Udah tuh berarti Di week itu langsung dicoba ya Lu MDL Rabu Pasal itu kan MPL Belum start dari Kamis kan Jumat Jumat Sabtu Minggu Jumat Sabtu Minggu masih Nah terus pas naik MPLnya Sabtu 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 Match apa inget gak lu Gue lupa tuh kayaknya ada WTRnya Iya Ada WTRnya lah Itu coinciden sebenernya Soalnya gue belum fans kan Gue waktu itu cuman baru masuk kan Jadi gue gak ada tim Belum ada kayak Gue suka tim atau apa Gue masuk ya blind aja Iya Mungkin gue pas pertama kali Sukanya ya RRQ Altery gue lah Karena season 6 kan Iya Karena game finalnya Oke Pas gue masuk Gue tuh sama Masih walaupun yang OG udah warm welcome banget Gue takut kan Ini ya beda kelas mungkin MPL gitu kan Bener Tapi sama Gue waktu itu kayak sama Cimomo Sama Goni Cimomo sama Goni First pair kita Pas sama Goni Ya chill lah Kita kan udah kenal ya Eh Goni Memo-Chan pas gue masuk Pas gue dateng Itu dia langsung kayak Suruh ayo duduk bareng Ngobrol segala gitu Terus ya kita saling kenalan Terus langsung udah mulai Apa dikit Ngobrol-ngobrol lah Ngobrol tentang cash Ngobrol tentang apa Semua jadi Pas nge-cash pertama kali Enak gitu Kita semuanya Bisa ngomong segala Paling cuman ya skill issue lah Gue waktu itu masih sampah banget Gue nonton sekarang itu aja Udah cringe banget Gue juga Mungkin kalo sekarang ya Kalo gue masuknya kayak gitu Dengan udah ada caster-caster sekarang Misalnya Goni Arashi Gue masuknya kayak gitu Kayaknya udah di-kick sih Jelek banget Parah banget Bisa nonton season 7 Week 1 Day 2 English nonton aja tuh Aduh jelek banget Tapi Goni juga jelek banget sih Kita semua jelek banget Cuma Momocan yang kayak Nge-carry sendiri lah itu Karena dia emang udah Pas out game ya Iya-iya Karena emang udah Pengalaman juga Untuk Cimomo kan Oh tapi ya dari situ At least lu tau lah Kayak mungkin minusnya dimana Dari situ lu langsung Dibantu langsung Oke Tapi masalahnya Itu kan mungkin pre-game nya jelek banget Post game nya juga jelek banget Tapi pas in game nya Gue kan ke caster waktu itu kan Iya Itu gue pas play-by-play Bisa nge-rap Pake Inggris Oke Nah terus dari sana Gak inget tuh Momo Chan abis cast nya Abis satu match ya kan Dia bilang Eric bagus banget Play-by-play nya segala gitu Jadi dia bilang ya Yang lainnya bisa difiksa Tapi itu udah bagus gitu loh Oke Terus si Budaya juga Waktu itu bilang Budaya gue kan sama Intimidasi banget Gue takut banget Gue kayak anjir Ini Budaya kan Iya Budaya lah Kayak auranya tuh kayak Songong gitu ya Star gitu loh Kayak star gitu Selebrity gitu Iya Dia juga pas itu bilang kayak Oh iya Mirko udah kayak Caster Dota gila Bagus banget gitu Terus gue kayak Gue gak tau Ya gue gak kayak Anggapnya sarkasi Tapi gue kayak Oh wow gitu loh Ini Budaya aja bisa ngomong gitu Nah dari sana baru gue kayak Ya itu Extra motivation lah Gue merasa kayak Langsung di Acknowledge gitu kan Oke Dan gue dibantu langsung Sama Cimomo Segala input Apa yang harus diperbaiki Segala dan gue coba Tiap hari langsung Abis itu Gue pulang itu Cuma nonton ulang Gue nonton ulang Gue coba nge-cash sendiri Gue nonton ulang Sampai ya Pokoknya kalau ada free time Selalu begitu lah Berarti Ya keliatan sih dari lu nonton ulang Kayak ibaratnya Lu player Lu tanding Balik Lu review match lu lagi Gitu kan Apa namanya Same thing lah Oke dari situ baru Ya seneng sih Gimanapun juga kayak Ketika kita dapet Apa sih Kayak pujian lah ya Apalagi dari senior Itu motivasi banget kan Cuma lu sekarang itu Sepasa saat itu Emang udah diplotin Kayak lu Co-caster Lu itu itu Udah diplotin ya Dulu itu masih pake Kalau kita sekarang formatnya udah beda Di English Oke Tapi dulu main cast Co-cast analis kan Sama kayak di Indo Iya Itu udah dipilih Sama muntunnya Oh oke Kalau sekarang English gimana Play by play Anchor color Sama analis Anchor color apaan Anchor color itu yang membuka show Yang nge-end show Yang nge-transisi Misalnya dari Draft ke game Dari pre-game ke draft Oke Itu semua anchor Terus colornya itu yang Dia yang memberi warna lah Dia yang memberi cerita Dari kayak background-background Story playernya Yang kayak untuk Mewarnai play by play Yang udah ada Kan play by play kan Cuman kayak triple kill Apa segala kan Kita nge-rap dan nge-hype in Tapi tanpa adanya Story yang di-build gitu Tanpa adanya color itu Jadi kayak Play by playnya gak akan seru Ngerti gak sih Dan dia yang nge-set up semua lah Pokoknya Oke 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 Oh jadi emang udah Tiga itu Udah menjadi warna tersendiri Dan disatuin gitu ya Indu sama juga harusnya Sekarang udah menuju kesana Tapi masih Di awal seasonnya Masih main cast co-cast analis Sekarang udah menuju Ke format baru Walaupun sebenernya Kayak main cast Co-cast gitu Ujung-ujungnya sama aja ya Kayak yang tadi Masalahnya tabrakan gitu loh Kalau main cast co-cast itu Yang kita Liat di english ya Jadi sebetulnya Kalau kita Main cast co-cast Season 7 Season 8 Kita main cast co-cast gitu Pake format itu Abis gue ke M3 Itu gue tuh Gue kena tabok Sebetulnya itu Bukan tabok asli ya Tapi maksudnya kayak Tamparan gitu loh ya Tamparan sama Caster luar Internasional Pertama kali gue masuk Caster internasional kan Oke Dan gue bikin banyak banget Mistake Soalnya gue masih pikmak Menggunakan format yang Indo Main cast co-cast Mereka gak ada yang pake gituan Jadi gue main tabrak-tabrak aja Gue kan dapet Main cast kan Play by play gitu kan Iya Jadi gue Ambil play by playnya Dan gue tuh nabrak Kayak di Indo tuh Soalnya kita nabrak Yang kita diajar ya Kalau misalnya ada play Kita ambil aja gitu Iya Kocasnya bakal diem Oke Pas di internasional Gue tabrak Gue keliatan itu Apa Leo Yang sebelah gue itu Dia gak suka Dia kayak What the hell gitu kan Tapi dia gak ngomong Gue keliatan dari ekspresinya Mungkin udah kayak gitu loh Kayak apaan Abis matchnya baru Dia gak ngomong apa-apa juga Abis match Gue harus tanya Gue bilang Eh gimana ada input gak segala Baru dia bilang kayak Lu ngapain gitu loh Oh iya Iya maksudnya kayak Lu harus percaya gue Lu Jangan ngambil kerjaan gue gitu loh Kayak gue itu color Gue yang harus set lu up gitu Kalau ada play by Kalau ada play yang happen Lu ambilnya abis gue lempar Gue yang tau gitu loh Timingnya segala Lu play by play tinggal ambil Pas waktunya Pas gue kasih Udah Gitu Oke Nah Itu gue kayak Shock banget Wah shock banget Gue kena mental tuh Sempet gue kayak sama caster-caster luar kan Soalnya gue tanya mereka input Mungkin di Indo Culture itu lebih ke sugarcoating gitu loh Kita baik-baik Kita ngomong itu selalu gak pernah Hmm gitu kan Langsung di ulti To the point Ya 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 Jadi gue kena itu Waktu itu kayak Wah Gila gitu kan Gue kayak oke sorry Segala gitu Gue bakal ini Soalnya gue formatnya begini kan Lu jelasin gak? Gue jelasin Oh yaudah tapi next time ya gitu Nah gue mikir soalnya gue Nge-cash sama semua kan Gue mikirnya kayak Mereka inputnya sama kayak gitu Gue udah pikir kayak Aduh mereka gak ada yang suka gue gitu loh Kayak segala Tapi Tiap kali kalo makan Tiap kali kalo misalnya Lagi apapun lah Kayak yang Apa kita Bonding Mereka ajak gue Jadi gue baru sadar gitu loh kayak Oh kalo disana itu Kita ada professional relationship Sama personal relationship Jadi kalo profesional kita mau bacot-bacot Mau bilang kayak Eh lu sampah banget tadi gitu loh Lu harus improve disini-sini-sini Itu gak Lu gak usah bawa Akhati Personal Iya jangan sampe personal Soalnya personal kita masih temen Kita masih baik Bener Dan dari sana itu gue Semuanya juga Nyadar banget Yang di Englishcast kita ya Eterna Goni sama Arashi Abis gue balik M3 itu beda banget Soalnya gue juga langsung bilang mereka Kita harus nomak format Kita harus gak bisa pake format ini Format ini jelek gitu loh Oke Kayak dari Season 7, Season 8 Kalo nonton Englishcast Terus nonton Season 9 Itu beda banget Kita jauh lebih bagus Improve banget Season 9 Season 9, Season 10 Lebih improve lagi Soalnya pas MSC Eterna terbang juga ke Keluar Jadi ketemu Talent-talent luar Dan dia juga jadi sadar kayak Oh Begini gitu loh Kayak yang Mirko bilang Itu Kalo misalnya dipake dengan Semua talent tier 1 gitu kan Itu Bisa di Implementasinya begini Bagus banget shownya pas MSC Pas M3 juga Oke oke Ya karena kalo udah ngomong Internasional ya Orang pasti matanya tertuju Kesana semua gitu kan Ke Englishcast nya semua kan Beda kalo misalnya kayak Di MPL Indo lah Masih kan Oh oke Gila ternyata Seteknis itu ya Untuk Dalam sih Kirain kayak Ya gue kan masih awam ya Mikir kayak yaudah Tinggal kita nentuin role Cuma kalo misalnya Ya pasti ada sih Ketika ditabrak atau apa Kayak gitu Cuma kalo di luar mungkin Udah culture nya kayak gitu juga ya Culture kerjanya ya Mereka langsung itu Gue mungkin lumayan kena mental juga sih Iya Langsung di ulti itu kan Gue kaget banget Gue kayak wah Oke Oleh sebab Lio Lio Yang Malaya ya Indo Eh sorry Indo PH Yang PH Oh yang botak itu Iya yang botak Oke oke Dan Ini menarik ya Setelah dari M3 Terus lu balik Lu langsung kasih tau Kita harus ubah format Berarti lu yang Secara langsung yang Menuntut untuk adanya perubahan dong Iya Dan dari pihak Apa namanya Kalo misalnya di Sini Minesky ya Yang control caster juga ya Muntun sih masih muntun Oh muntunnya langsung kan Lu langsung Kasih tau mereka dong Iya Gue hubungin Feedback mereka gimana Gue kasih alasan juga kan Gue gak mungkin bilang kayak Oh ganti format doang gitu kan Gue bilang ganti format Kita beda banget Dari porsi juga Kerasa lah Gak ada yang improve gitu Soalnya main case Co-cast menurut gue ya Kalo yang kita dulu di English itu Kayak Karena tabrak-tabrak Co-cast nya juga jadi Selalu kalo misalnya Kayak dulu Aeternah kan Co-cast kan Dia pas baru masuk Itu dia juga Masih kayak Belum comfort lah Dia juga play-by-play Masih kaku kan Jadi ketika dia lagi Play-by-play Sebagai Co-cast Dia kalo misalnya udah gak pede Dia bakal lempar Jadi dia langsung lempar ke gue Daripada dia harus Ngelewatin gitu kan Kayak susahnya Ngelewatin Salahnya Dia harus lempar Bukannya dia continue Gue play-by-play Harus play-by-play gitu loh Gak boleh lempar Karena gue yang jadi tabrak Ambil tiap kali dia ada salah Dia gak improve Dan gue juga Kalo sebagai main case Gue juga gak improve Di bidang-bidang lain Cuman ini doang Jadi kalo dengan format baru Porsinya dikebagi tiga Beneran full Enak gitu loh Udah tau juga bias masing-masing Nah iya Dan gue kalo ganti jadi anchor Dia jadi play-by-play Dia play-by-play juga maju Gitu loh Soalnya dia Dia salah Dia harus ambil Mau gimana pun Dia harus yang ngerasain sendiri Berpengalaman sendiri Bener-bener Gila keren banget Ada role-rollnya Wow Tapi Untuk lu Misalnya nih Nge-case Kita ngomongin Inggris dulu lah ya Udah ditentuin Dari awal season Sampai akhir season Kayak lu play-by-play Sampai final nih Atau Setiap week itu bisa Berubah Bener-bener tergantung Dari muntunnya juga Itu tergantung Muntun dan talent Jadi bisa dikomunikasiin juga Oke Kayak gue juga Awalnya kan kalo season ini Iya Kebanyakan dapet play-by-play Tapi gue bilang gue juga mau swap gitu loh Soalnya kan Baik lagi Gue untuk Beberapa minggu ini kan Gue dapet full kan Gue juga mau kasih yang lain tuh Play-by-play Gue mau kasih yang lain Ada coba Eksperimen Kemarin juga Arashi Sempet Kita lagi Gua Goni Arashi Gue bilang dia Soalnya Dia mau belajar Anchor color kan Beda roll Lalu lu ambil anchor Gue ambil analis gitu Jadi kita tuker-tuker bisa itu Tapi tuker-tuker yang kebanyakan begini Itu lebih Di English kayaknya Yang tukernya yang beneran On the day Kita kayak Eh lu mau gak Yaudah kita tuker gitu Langsung Instant Eh spontan gitu ya Oke oke Ya seru banget sih Ternyata ya Gila Berarti Bisa ngerasain semuanya juga Jadi sewaktu-waktu Karena kalau kayak Udah internasional Apalagi ya Lu harus siap dong Kayak kapanpun Misalnya lu disuruh Anchor nya gitu kan Jadi gak kaget lah ya Sewaktu-waktu kayak gitu Oke Tapi kalau dari lu sendiri nih Yang lu banget Ngerasanya apa Play by play ya Play by play pasti Udah kayak Aduh ini mah udah makanan gue lah ya Iya lah keren banget Kalau Mirko ya bener sih Emang udah ya Standarnya udah internasional banget guys ya Cuma Nih kalau kita ngomongin Secara Personal Kan kalau lu tuh kan Lumayan yang emang Ya tadi Play by play Tegas Dan Kalau pronunciation kita gak usah bahas lah Ya udah lu udah Maksudnya kayak udah ahli lu disitu juga Semuanya tuh Kayak dari intonasi Karakter lu tuh dapet banget Nah itu emang Dari lu sendiri mikirin Kayak brandingannya kayak gitu Atau kayak Terjadinya secara organik aja Emang kayak Dari pengalaman lu Tiba-tiba emang lu Jadi kayak gitu Menurut gue sih Organik tapi juga ada Ada effortnya gitu loh Oke Jadi secara organik Secara lu kalau misalnya di awal Pasti itu Sangat formula lah Sesuai formula gitu kan Gue pas awal tuh mikirnya ya Gue liat Referensinya tuh Ranger Mas Cornet Oke Makanya kalau gue play by play Triakannya tuh kayak Cornet kan Tapi play by playnya kayak Ranger Mas Oke Dan gue juga sempet kayak Ngikutin pulung juga Coba untuk membawa yang fast pace Yang rapping gitu di English Iya Mas M3 itu Tapi tambah lama itu pasti Lu bakal secara Organik Jadi ada kayak Ya yang bikin lu unik lah Apa yang strong Strong suit lu Strong point lu Dan dengan lu ketemu-ketemu Talent-talent yang lain segala gitu Dengan lu punya bonding Dan lu tentunya Apa social medianya dijalanin terus ya Pasti adalah develop personality lu sendiri Yang bikin lu unik Jadi ada effortnya juga Gue kayak mikir Ya gue maunya Yang kayak Yang lucu Jokesnya gitu Tapi juga gue lebih ke Heart analyst gitu loh Gue Maksudnya Beneran Maunya Gue itu Ya itu yang gue bilang Blunt Jadi kalau gak ada sugar coating Kalau gue ngomong Gue ngomong aja Oke Langsung nembak gitu loh Dan kalau di English itu dimakan banget Itu semuanya pada suka banget Kalau di English ya Kalau di English Nanti kita bakal bahas Itu menarik nih Cuma Oh berarti Lu bisa tau warna lu pun Kayak Tau karakter lu gimana ya Lu ada effortnya Ada kayak ngeliat dari review Orang Masukan orang Sama halnya kayak kita ya Ngomongnya udah jadi kayak content creator lah ya Orang sukanya dimana Oh ternyata orang suka nih kayak gini Gitu Iya Kalau misalnya lu Gak Coba berusaha untuk mencari pun ya Ujung-ujungnya masih gak tau juga gitu kan Ya oke oke Tapi Menarik tuh yang lu bilang Di English Lu belakang Suka Cuma kemarin itu kan Lu sempat ada kritik-kritik kan Terutama yang pas di Apa namanya di ISL ya ISF ISF ya Lu Indo kan itu Indo-indo-indo Nah Itu sempat rame Karena Pokoknya gue ingetnya Lu tuh mengatakan kayak Emang fakta dalam gamenya Cuma banyak yang komen Kayak Kok lu gitu gitu ya Iya-iya Boleh ceritain gak sih ko Sebenernya Itu Kayak Komennya Bukan Ke gue Oke Jadi gue kan waktu itu Cashnya sama Shevin kan Dan Dan cash Indonesia Shevin juga English caster kan Iya-iya Jadi dia juga udah masuk ke culture yang Ya English gitu Kalau kita ngomong apapun Itu langsung ngomong kan Dan Shevin ini memang Sebenernya Di English aja dia udah borderline banget Ngomongannya gitu loh Iya-iya Jadi dia itu juga ngomong Gue sama dia ngomong lah Kita sempat bilang kayak Kayaknya Filipin lawan Saudi gitu kan Yang match Filipin-Saudi Oke Nah Filipinnya udah Udah unggul 12.000 gold gitu loh Iya-iya Nah gue langsung bilang Kalau game begini tuh Memang udah susah banget sih Apalagi kalau lawannya Filipin gini kan Dengan komposisi ini Menurut gue udah impossible menang Oke Gitu Nah terus komen sectionnya tuh Semua pada kayak Woy caster so toy Caster so tau Caster so analis gitu-gitu Terus bilangnya kayak Apaan sih Gak ada yang gak mungkin Gitu-gitu Oke Ya maksudnya Jadi gue pas liat komennya Gue kayak Menurut gue kayak kurang aja gitu loh Oke Kayak ini tuh Filipin lawan Saudi gitu loh Kalau misalnya Filipin lawan Indonesia Atau mungkin Filipin lawan negara-negara Yang region yang lebih ini kan Yang udah Kelihatan lah dari historinya juga Comeback segala Kan kalau Saudi tipikal Yang dari kemarin juga kan Ada piece on data Bener Tapi kalau ahead menang Kalau enggak Susah gitu Apalagi lawan Filipin Jadi kayak beberapa game Apalagi kalau analis gue mau begitu Menurut gue gak Gak salah sih Gak salah Bener-bener Dan akhirnya kan juga menang Gak tio kosong kan Iya-iya Gak pelawanan juga Ya emang Some games juga Kelihatan lah Kalau kayak Oh ini kayaknya impossible sih Iya Maksudnya kayak Kita nilai dari draftnya juga Iya-iya Dan kalau misalnya statement itu Yang ini udah impossible gitu kan Dan kalau menang Itu kan jadi lebih Impressive gitu loh Bener Karena dari mata data Itu udah impossible Kalau dia bisa menang ya Lebih magical story-nya juga Kebuild gitu Iya Cuma menarik ya Kayak ternyata Itu berbeda ya Maksudnya kayak ketika Emang lu lagi Case Inggris Dan case Indo Feedback yang didapetin pun Lumayan berbeda gitu ya Malah di Inggris kalau misalnya Opininya tuh kayak Yang kayak Oh iya Masih bisa menang Segala gitu Orang-orang di luar tuh Makinnya kayak Ini orang gak bisa analis gitu loh Ya kan Lu gak bisa baca data gitu Masa bisa dibilang Bisa menang sih Lagi gak ada base tarat Ya kan Udah tinggal base 1 Nexus gitu Bener-bener 14.000 gold lead Menang dari mana gitu kan Iya-iya sih Lama itu kopium Jadi bilangnya Iya Emang ya Berarti emang Susah lah kita gak bisa Mengkontrol itu juga ya Iya beda Memang beda aja Bener-bener Tapi lu gimana Nanggepinnya pas mereka Banyak bacot yang sotoy segala macem Oh gue gak peduli sih sebenernya Gak peduli ya Gue cuman ngomong kayak Soalnya di stream gue kan Itu kan cuman diambilnya Dari stream gue kan Di stream gue cuman ngomong Kayak iya memang Beda aja kulturnya Gue bilang Beda di Englishcast sama Indocast Gue gak bilang bisa berubah Tapi gue yang Satu hal yang bikin gue Agak kayak aneh gitu Itu yang gue bilang juga Sama yang di klip Oke Yang Moreno kan Trash talk PH Yang bilang book bank PH Kan di ISL kan Itu gue mau tanyain juga Sebenernya pada bahas ini Pas ISL Padahal di ISL Dia gak ngomong apa-apa kan Bener-bener Gue merasa kayak Aneh aja lagian kan Di ISL dia udah Trash talk Dia juga menang kan Waktu itu Bener-bener Akhirnya sesuai janji kan Sesuai omongan Sampai Yang gue bingung Yang gue ngomong di stream gue itu Masa Moreno lebih di respect Sama viewer PH Daripada viewer Indo Oke Kalau bukan mungkin Gak semua viewer Indo ya Iya-iya Kebanyakan juga kayaknya Support Moreno Tapi banyak yang Di komen-komen bilang Ini orang gak ada piala Segala trash talk Itu juga salah satu hal Yang gue sering ngomong di stream Kayak Lu gak usah punya piala Untuk trash talk gitu loh Itu kan untuk meramaikan Untuk bikin seru Untuk bikin Ya sendiri mental Itulah mental warfare gitu kan Bener-bener Bikin seru lah Iya sih Kayak kalau dikit-dikit dihujat Gak akan kayak MPL Malaysia MPL Filipin kan Yang sekarang seru banget Betul MPL Indo nanti pada takut Karena netizennya Lu ngomong satu Dikit yang salah Langsung dihujat kayak apa Iya Aran ya kan Aran jatuhnya Betul-betul-betul Ya banyak lah Aran Audi Iya Audi Walaupun Ya emang suka miss konteks sih Mereka tuh kayak Membawa-bawa Sesuatu yang Padahal Gak ada korelasinya Gitu kan Kayak contoh Moriano kan Ini ngomongnya di ESL ya Iya Iya Tiba-tiba di ESL Kalius juga sampai kenal Yang dia ngomong di ESL Tapi dibawanya sampai sekarang Iya yang dua tim Dan menurut gue Apa ya Ya itu banyak sebenernya Kayak analoginya ya Cuma ya emang Mau gimana pun ya Itu mereka udah mau Cuma ngomong apa yang ada Di dalam pikiran mereka doang Kayak menolak faktanya Gitu loh Iya Susah sih itu Apalagi Gak apa sih soalnya Engagement naik Tapi nah itu Menarik ya Maksudnya kayak Gak banyak caster yang berani Untuk ngeluarin statement Kayak gitu Apalagi Contohnya kayak Moriano gitu Maksudnya Banyak lah Biasakan kayak Dari streamer-streamer Biasanya ngomong Atau ya Gue di MPShow juga Cuma lu Apa yang buat lu Mau Coba speak up Tentang halnya Soalnya gue suka sih Kayak Balik lagi kan Itu karakter gue juga kan Gue dari dulu memang Sejak SMP SMA gitu Gue memang orangnya Vokal banget Oke Kalau gue gak suka Gue ngomong Kayak guru-guru juga Dulu gue lawan-lawan Segala gitu kan Or2 juga gue lawan gitu Lawannya tapi Objektif gitu Bukan kayak Kurang ajar Ya betul Ngomongnya kayak Kalau misalnya Gue bener ya Gue bener gitu loh Ya kan Ya gitu-gitulah Kayak Gue tuh Liatnya selalu Gue coba objektif Walaupun balik lagi kan Gue ngefansnya BTR gitu kan Oke Tapi kalau gue Nganalis atau apa Gue gak peduli Namanya gitu Itu cuman lebih Ke gimmick bercandaan Kalau lagi Out game Atau lagi Di analisis gini Tapi kalau gue Bikin statement apapun Gue coba untuk Seobjektif mungkin Ya kan Ya waktu itu gue Ngomongnya tentang BTR yang di ISF Kan banyak yang komen Di bawah Bilangnya kayak Giliran pas EVOS Lu kemana bang Gitu kan Padahal gue juga Videonya semua ada Yang EVOS segala Cuman maksudnya Gak di klip doang Iya Yang kalah si games Gue bilang Brans ini dihujat segala Brans season 11 aja Gak menang MVP Regulatory season Gue ngomong Menurut gue Ini aneh banget sih Udah ada point system Tapi jadi voting Gue ngomong gitu semua Iya Cuman gak di klip aja Jadi bedanya gitu Orang gak tau Dan tidak mencari tau juga Gitu ya Gue sukanya emang Mungkin karena itu sih Gue sukanya yang blunt Gue kayak ngomongnya Mau apa adanya gitu loh Kalo menurut gue salah Kalo menurut gue kurang Ya gue ngomong gitu Iya Oke Ya menarik sih Tapi maksudnya Emang harus kayak gitu lah ya Jadi Dan itu pun ya mungkin Beda-beda lah Tiap orang Karena banyaknya Di Indo itu Gak berani Untuk nyampein sesuatu Gitu kan Walaupun dia bener Atau enggak Jadi kebanyakan Kayak yaudah Ngikutin the flow aja Gitu kan Oke tapi Bigetron Kenapa Apa yang bikin lu tuh Tiba-tiba ngefans sama BTR Karena Dikit banget Gitu loh Public Bukan public figure lah Kita bilangnya caster lah ya Kalo lu ya Caster itu Gue aja gak tau ya Kayaknya lu Pertama kali deh Yang ngefans BTR Ada gak selain lu Gak ada Gak ada kan Nah kenapa Apa yang bikin lu tuh Bisa se Jatuh cinta Mungkin kita ngomongnya Sama Bigetron Sebenernya ya Gue itu pas season 7 kan Baru mulai cast kan Dan mereka waktu itu Mainnya tuh memang bagus banget sih Gue suka style mereka Soalnya Gue kan dulu Coach juga kan Sedikit coaching di esports academy itu Oke 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 Dan gue juga Ngertinya makro dulu kan Ya Mekaniknya gue belum Begitu appreciate gitu Waktu itu Jadi kalo gue liat dari Makro gameplay segala gitu Permainan yang rapi segala Itu memang Bigetron yang paling sesuai Dengan yang Ada di otak gue gitu loh Permainan yang Bagus di otak gue Waktu itu Itu begitu Bigetron Iya cara mainnya Mereka disiplin segala Kan memang Bigetron season 7 kan Disiplin banget gitu loh Mereka mainnya Rapi Late game Mereka tunggu sesuai dengan Powerspike Komposisinya Pinter lah pokoknya Dan gue suka banget Dan waktu itu juga kan Coachnya ag Pas waktu itu Draft dia bagus banget Coach umur ya Yes Dan Dia tuh selalu pick Hero-hero yang random Kayak waktu itu kan Gord pertama Yang Gord keluar Cecilion keluar Waktu itu yang Off meta banget Iya Dia yang keluarin gitu kan Sampai gue Kita bikin Apa namanya Nickname nya Mad Scientist Gue suka jadinya Dari Bigetron season 7 Dengan yang pas Brunch juga Masih di Di Bigetron Iya Itu yang pas mereka Runner up ya Iya Runner up Season 7 Oke 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 Oh lu suka Maksudnya kayak emang Ya disaat itu Dan player nya baik-baik semua juga Oh player nya baik-baik semua Semuanya baik sih Semuanya baik sih sebenernya Player-player ya Selalu semua baik Tapi mungkin karena Gak tau gue Waktu itu kan chat AG kan AG nya respawn Dulu kayak oh ini Gue di acknowledge Padahal gue belum ada Siapa-siapa gitu Jadi ya Belum ada nama Belum ada apa Lumayan first impression Lu dari gameplay Dan sama anak-anak BTR nya Lu udah suka lah Dari situ Makanya jadi bocil BTR lah ya Iya bocil tron Bocil tron Tapi Kalo untuk season 7 Ada dong harusnya kayak Favorite player nya Ada gak Season 7 Untuk Kan lu kan ngefans BTR Pasti ada dong salah satunya Tapi malahan season 7 tuh Favorite player gue bukan BTR Oh bukan Iya bukan BTR Siapa dong Tim kan favorite BTR Tapi Oke Season 7 favorite player gue Anti-mage Anti-mage Haduh Guys Her-her dikat ya Dikat Dikat aja ini Gak usah diomong gak perlu ini Iya Anti-mage ya Anti-mage Kenapa anti-mage Tapi soalnya season 7 Dia jago banget sih Jago-jago Benar-benar Apalagi juga Karena di MSC Jadi season 7 udah gue Favorite player gue dia Yang dulu kan dia Yang pake Benedetta 1 tahun 5 Kabur Lapu-lapu lawan 5 Juga gak bisa mati Pak Kito nya segala Yang anti-mage versus everyone kan Iya Pas MSC Itu kan Luminaire sama Rack gak main kan Oke Jadi rosternya sebenernya roster yang Not ready gitu Untuk MSC kan Benar Tapi max nya itu Anti-mage nya Nangkat banget Elise dia Elise dia Yang pas lawan execution kan Benar Itu salah satu momen yang Casting gue Pas waktu itu Casting gue itu Sampai hampir habis suara Karena Elise dia yang Satu lawan 4 ya Satu lawan 3 itu Satu lawan 3 ya Di bawah pokoknya gue inget banget Iya Oh anti-mage ya Kenapa Maksudnya kayak disamping Dia jago ya Saat itu Saat itu Max ya Sekarang sih Sorry banget Max Saat itu Kenapa Max Kan banyak juga yang lain Kayak Luminaire jago Terus disaat itu Siapa lagi sih Versic juga lagi Bener-bener prime nya banget Kenapa Max Apa emang karena lu suka Lu main XP atau apa Enggak Gue mainnya gold kan Gold jungle sih Oke Jadi Lebih karena dia paling impresif sih Menurut gue di season 7 Kayak Gue juga Kalo my choice di grand final MVP nya anti-mage Kalau yang lain Gak tau ya Ini mungkin sedikit ini Kayak Gue waktu itu Lumayan kecewa sih Pas MSC kan Gue udah bilang Ini pasti Evos yang juara Iya Terus Luminaire gak main Jadi gue kayak Aduh Kecewa ya Iya gue agak kecewa Makanya gak jadi favorit player gitu Tapi Ya bukan karena benci sih Tapi kayak lebih Aduh Kenapa gitu ya Kenapa rehat Itu kayaknya lu Di saat itu Lumayan mewakilin fans lah Iya Semuanya juga orang Penyesalan semua fans sih Sampai saat ini ya mungkin Tapi kalo mereka main itu Pasti menang sih itu Pasti menang lah Karena Tanpa mereka aja Tiga Posi tiga kan Iya Saat itu Saat itu pun kayaknya Walaupun online ya Galensinya online kan itu kan Iya Dan PH juga gak sampai yang Se strong itu juga kan Pada saat itu Oke Berarti BTR Dan sampe Detik ini pun masih Masih Gue soalnya Kan dulu football kan Gue fans Dan kalo di football tuh kayak Lu kalo ganti-ganti tim tuh Gak bagus gitu loh Jadi gue Kalo gue pilih better Walaupun gue berpakaian juga kayak RRQ ke MSC kan Gue dukungnya RRQ pas di MSC Indo Pride ya Evos juga pas terakhir Pokoknya siapapun yang Indo terakhir Gue bakal dukung Kok ada BTR-BTR Oke Lu football Liverpool ya Iya Gue suka liat story dia Kemarin abis itu guard rope kan Wah Parah Parah Itu parah banget guys Gue tuh gak nonton Tapi karena newsnya Bener-bener gila banget Jadi ngeliatin-ngeliatin Emang itu Sampah banget sih ya Iya Sampah banget sih Nantilah kita itu obrolan Di belakang kamera lah ya Cuma Rik Atau Mirko Mirko dulu deh Fredrik Apa nama lengkap lu? Handiloho Fredrik Handiloho Dari mana nih Mirko nih? Gue pikir tuh ya Nama lu tuh Fredrik Mirko Gue aja maksudnya kayak pas Apa namanya ada Mau transfer lu ya Mirko Kok gak ada ya Perasaan kayak gue nya ada Ada deh rekening Mirko gitu Ternyata Nama lu Dari mana Mirko? Jadi Ada dua Ini Origin-originnya ada dua nih Ada yang keren Sama ada yang Wibu Ah dua-duanya boleh Yang keren itu Fighter UFC Mirko Krokop Dulu Bukan dia sebenernya Ya sempet lah di UFC Tapi dia dulu di Pride FC namanya Itu dia Keren banget lah Di angkatan si itu Siapa sih yang Jago banget? Siapa? Yang selengean gitu Oh Mograger gak Sebelum Sebelum Lumayan jauh Ini udah lama banget dia Tapi dia ikonik kan Jadi dia itu Ada quote nya juga lah Oke Left kick hospital Right kick grave Graveyard gitu Pokoknya dia Tendang gitu Mirko Krokop Nama dia Oke Terus juga ada anime Ada karakter anime Namanya Mirko Yang di My Hero Academia Aduh gue gak nonton lagi Tapi gue My Hero Academia Tengoknya cewek seksi lah My Hero Academia tuh yang si Boku Eh apa? Boku no Hero Iya Boku no Hero ya? Iya Itu tuh yang echi bukan? Bukan ya? Bukan Itu ya Itu satu lagi Boku no Pico Bagus nontonnya gitu Gue lupa Gue lupa My Hero Academia tuh yang Siapa karakter utamanya? Deku Nah itu maksud gue Yang dia gak ada power Kak Kalau yang Mirko tuh cewek Cewek Oh lo suka sama itu Dulu Seksi gitu atau apa ya Gue gak tau sih Gue gak nonton Gue pernah nonton tuh cuma Yang pas movie nya doang Yang dia lawan Apa sih lawan siapa tuh Pokoknya ya si Deku nya Yang udah ada power-power lah Iya Oke Oda disitu Nanti gak yang sampe kayak Bener-bener lu pikirin banget Kayak aduh nama gue Mirko gitu Gak ya Gak sih Tapi nickname Pas lo main-main lol gitu kan Mirko udah Gue ganti terus dari dulu Makanya dulu itu namanya Gue gak ada nama sebenernya Kayak ganti-ganti terus Tiap minggu gue ganti gitu Oke Makanya mungkin tim juga pada gak tau ya Gue siapa soalnya gue ganti nama terus dulu Masih bocil-bocil yang ganti nama terus gitu ya Bocil edgy gitu ya Ganti-ganti nama Terus nonton anime Jadi ganti-ganti nama sesuai anime Ganti TV show Ganti nama jadi ini Jon Snow lah apa Ganti-ganti lah Oke Tapi apa yang bikin lu memutuskan untuk Mirko ini berarti Stage name untuk caster kan Apa yang memutusin lu kayak Ah Mirko deh Itu sih namanya Menurut gue kayak catchy Dan mungkin Gue ini dikasih taunya abis Di M3 Di M3 sama Lavel Dia bilangnya kalo milih stage name Itu harusnya kalo maksimum itu Syllablesnya tiga Jangan sampe lebih dari itu Tapi yang paling enak dua Dua tuh paling enak Itu bukan stage name doang sih Brand name pun juga ya Jadi kayak Mirko gitu kan Kayak gitu-gitu Maksudnya yang pendek-pendek Lavel Leo Benar Eterna tiga gitu kan Arashi Goni gitu-gitu Paling enak jadi bisa gampang dihafal Betul Dan penyebutannya juga lebih enak juga Gitu kan Oh dan kewawalah Sampai Belum ada juga kan Kebetulan maksudnya Mirko Yang lain gitu kan Saat itu kan Oke tapi Ini kalo misalnya Terserah Mau dijawab atau engga Tapi Kalo boleh tau nih Your favorite partner Untuk nge-cash Ada ngga Iya Lavel Lavel Itu yang Orang Malaysia Oh kenapa Kenapa Lavel Dia itu dari dulu memang mungkin Sama gua paling connect lah Kita berdua kayak Goblok banget gitu kan Dari off game-nya kita Bego banget Udah tolol-tololan gitu ya Tolol banget kita Sampai masuk ke broadcast juga Kita Ketololan itu kebawa Jadi kita kayak Jokesnya dapet Kita Sinerginya dapet lah Kita itu Berdua Kalo kita Mau bahas apapun Enak gitu Oke Jadi pas nge-cash juga Bawa lah Kalo lu udah Kalo misalnya lu deket sama orang In real life Dan lu bawa casting itu Pasti kerasa lah Dari synergy chemistry-nya Benar Benar Itu ya Kalo kita bicara kerja Mau kerjaan apapun Kalo kayak gitu Ya pasti dapet banget Chemistry-nya kan Oh Lavel ya Oke Tapi Ini Mir Apa namanya Kan yang kita lihat Sejauh ini tuh Lu bener-bener Mencintai Pekerjaan lu Keliatan ya Kayak ada recaster juga lah Lu Fun banget Dan lu Menikmati banget Dari cerita lu Tapi ada gak Di satu titik Mungkin lu merasa kayak Bener-bener jenuh Atau titik yang emang Lu mikir Aduh Ternyata stress juga ya Atau ketika ada hujatan netizen Karena kan Tidak semua netizen suka kan Pastinya kan Ada gak Lu ngerasain Fase itu Kalo gue itu bukan Masalah netizen Atau masalah Kayak di Work environment-nya sih Oke Tapi Masalah personal mungkin Bisa dibilang ya Jadi pas M3 Sebelum M3 kan Itu yang season 7 Pas Pas season 7 kan Mama gue yang sakit itu kan Oh iya Nah lagi lewatin itu semua Pas mau terbang ke M3 Mama gue udah Dimasuk rumah sakit Dia op nama gitu kan Oke Pas mau terbangnya Seminggu sebelum terbang Pokoknya dibilangnya Jumat Minggu depan Abis gue terbang itu Mama udah balik ke rumah Oke Jadi gue kayak Oh yaudah Berarti gue bisa terbang gitu kan Yaudah gue ke M3 Soalnya dulu Gue pas masih main yang lol itu Pas masih challenger segala gitu kan Gue sering dimana-mana gue kan Kayak Eh lu ngapain sih Main game terus Papa gue juga Marain terus Asian parents lah ya Asian parents Iya Terus gue kayak Gue itu ngejelasin ke mereka semua gitu loh Ini bisa jadi profesi Segala Gue jelasin Sampai kasihnya World Championship segala kan Iya Dan dulu mama gue bilang Dia pernah mimpi Gue masuk ke juara dunia Oh iya Jadi gue mau gak mau itu M3 gue harus ambil gitu loh Gue gak peduli gitu loh Gue mau bikin dia proud lah Waktu itu kan Oke 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 Jadi pas terbang M3 Oke semua fine gitu kan Udah dibilang juga Pas gue sebelum terbang juga Gue ketemu dia di rumah sakit Sebelum gue ke bandara Gue ke rumah sakit dulu Jenguk bilang Oke ma mau pergi kan Ke ini M3 Pertama kali ini juara dunia nih Walaupun bukan sebagai pro player ya Tapi sebagai caster gitu kan Iya Gue terbang segala gitu Pas hari karantina Yang kayaknya hari yang dia harusnya Sebelum hari yang dia harusnya pulang Gue telpon Nama dokternya Oke Dia bilang Ini gak bisa pulang Dia Keliatannya fatal ini Oke Keliatannya dia Ininya nurun gitu loh Healthnya Sorry ini kalau gue potong Sakit Sakit apa Jadi dulu my mom itu dari SD Dia pertama dari cancer Cancer breast cancer Terus pindah ke otak Tapi udah fully recover Pas sakit ini tuh Karena covid Oke Dia kan ada obat kontrol gitu kan Untuk cancer kan Iya 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 Dia tuh takut ke rumah sakit Soalnya covid Dan gue waktu itu juga kira Gue tanya dia Dimana kalau mama emang Kalau gak minum obatnya Apa Gak apa-apa Dia juga bilang Harusnya gak apa-apa segala Oke Itu salah besar sih Iya Jadi dia gak kontrol Kayak dua bulan gitu Iya 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 Terus mulai halusinasi Soalnya brain waves Kayak Satu di otak lah kayak Maksudnya kalau gak di kontrol gitu loh Oke Jadi mulanya pertama itu Bakal itu kayak Apa Kayak skitso gitu Dan kalau misalnya gak di treat Itu bisa sampai kejang Kejang yang fatal Jadi pas waktu itu Udah dia yang fatal Dibilang lagi parah gini segala Mereka bilang ya Apa Akhirnya itulah Kayak parah Terus Terus Tambah parah-tambah parah Sampai Pas gue udah kelar Atau belum kelar ya Pas hari Hampir hari terakhir quarantine Memang pas away Gue lagi di Singapura itu I'm sorry bro Iya gak apa-apa Gue baru tau sih Iya Gak banyak orang yang tau nih Kayak kayaknya Cuman yang ngikutin gue dari awal Soalnya gue waktu itu Cita di stream sekali doang nih Jadi mama gue itu Pas away pas M3 Dan Muntun langsung bilang kayak Mirko lo mau balik Kalau balik ayo kita Ini urusin semua gitu loh Tapi balik lagi gue kayak Gue kalau balik harus karantina lagi kan 7 hari lagi kan Dan itu udah lewat Pasti udah Ya udah dikubur Di apa semua Udah gitu loh Jadi gue mikir yaudah Daripada gue balik Ya kan Mungkin bisa Help my uncle gitu My uncle help Untuk kayak Semua ngurusin semua Gue udah bikin dia proud aja Disini gitu loh Makanya pas M3 Gue on fire banget Gue bener-bener Kayak Tapi Gini loh Gue kan pas disana Karantina atau apa Gue tiap hari tuh kayak Udah depresif lah lah Gue kayak Sedih banget Segala gitu kan Iya Iya Udah parah Sedih banget gitu Tapi pas gue Kerja pas M3 Pas masuk ke Apa Pas udah ketemu mereka aja Caster-casternya Udah masuk ke busnya Udah on the way ke Venue Apalagi kalo udah duduk di meja Itu lupa semua Gue gak ada kepikiran sama sekali Gitu loh Jadi Gue bener-bener bisa Full on fire Oke Jadi motivasi lah Iya Karena tadi yang Dari Mimpi Mimpi your mom juga Gitu kan Waduh Cuma gue Cool merinding sih lumayan Maksudnya kayak gak bisa ngebayangin Ya lu denger kabar itu Dan lu pun Belum sempet ngeliat Terakhir juga gitu kan Karena ya lu udah berangkat duluan kan Untuk kerantin juga kan Waduh Itu sedih banget sih Cuma Gila Tapi di satu sisi gue juga bisa ngeliat lu Seprofesional itu Dan Itu juga mungkin jadi Sebuah Apa ya Secara gak langsung Dari M3 World Championship juga Disitu karir lu juga pasti Lebih banyak dikenal juga kan Gila ya Gue yakin lah pasti Your mom juga proud Of you Thank you Gila gue gak tau kayak Sumpah itu gak Gak bisa ngebayangin sih Dan gak banyak orang Menurut gue juga Mereka bisa tetep profesional Dan It's oke juga Ketika mereka pun Emang gak bisa Karena Mental orang beda-beda kan Beda banget ya Ada yang gak bisa Emang kayak Aduh gue harus balik atau apa Dan malah jadi gak fokus Takutnya Beban untuk Partner yang lain juga Gitu kan Oke tapi dari situ ya Lu udah bener-bener Fokus Untuk pekerjaan lah ya Iya Fokus lah Oke Dan itu sih yang bikin gue Kayak mikirnya kayak Ya Muntun Waktu itu kan Mereka langsung offer Mau balik atau enggak Iya Sebenernya kasih banyak lah Kayak souvenir-souvenir gitu Yang personal souvenir gitu loh Jadi mereka minta semua Caster, talent Segala itu tulis-tulis Kayak Yang message buat gue gitu loh Di buku gitu Terus dikasih ke gue Terus ada foto Gue sama mama gue dikasih juga Gitu mereka kayak bikin sendiri Tapi gue merasa dihargai banget lah Amal Muntun gitu loh Padahal itu kan season pertama gue Masa juara dunia pertama gue kan Gue mikir kayak Ya mungkin di tempat-tempat lain tuh Lu tahun pertama gak akan dihargai gitu loh Masih dilihat kayak Ya udah Bisa aja gitu Gue merasa dihargai banget Makanya gue kayak Ya gue happy banget lah kerja disini Dan gue juga gak ada bad experience sih Oke oke Dan itu tadi ya Mungkin dari Sepanjang karir lu Bisa dibilang ya titik Paling Paling parah lah Iya paling parah banget lah Pastilah Pastilah Itu siapapun yang mengalamin itu Pasti kayak Anjir gitu Kayak aduh Susah itu untuk dijelasin sih Susah banget parah itu Oke oke Tapi kalau misalnya Match kita bahasnya Ini match terseru Kalau orang Kalau caster-caster yang gue banyak ngobrol Mereka selalu jawab Grand Final Season 6 Yang RQAE Tapi kan lu belum nge-cash tuh Pas waktu itu Nah kalau lu Aduh gue boleh tebak gak? Boleh tebak Coba tebak Onyx Echo Kalau match ya Match Onyx Echo yang pas Onyx comeback bukan? Kalau game Kalau game menurut gue itu Onyx Echo yang game 3 Yang kayak di Keyboy Kalau game itu bener-bener Kayaknya series terbaik Yang gue pernah cast Oke Game-game terbaik Parah banget Yang semua ada momen lah Iya-iya Itu udah mekaniknya gila banget Gitu kan Walaupun bukan kayak Skornya masih berapa? 2-1 itu ya? 3-0 kan akhirnya Eh 2-0 ya itu ya? 2-0 Jadi gak sampe yang gimana banget ya? Sampai 7 Lord kan itu Bener-bener Kalau game Kalau match Kalau match itu susah sih Ini yang gue coba mikirin Soalnya gak ada yang sampai Semuanya Iya Semua gamenya Sampai kayak gitu Game-nya semua se-level itu sih Iya-iya Mungkin apa ya Gue gak kepikiran sih Kalau untuk match-nya Game lah paling ya Iya paling game Itu Onyx Echo Kalau gak Onyx Echo Black Lizard RQ yang M3 Bukan M4 Soalnya M4 gue gak cast itu Black Lizard RQ Kayaknya kalau M4 gue gak cast Yang Black Lizard RQ itu match Paling seru sih Black Lizard RQ juga Iya-iya Yang crowdnya semua juga Triak-triak seru banget Di stadium ini Bener-bener Tapi ya yang paling Apa namanya Di Zenly ya Si Onyx Echo itu ya Gila-gila-gila Tapi ya Berarti ya Itu aja lah paling guys Untuk Mirko Perjalanan yang panjang Pastinya Untuk bisa sampai ke Titik ini juga Menjadi salah satu Apa namanya Top tier lah ya Kita ngomongnya Kalau di player ada Ya di caster pun Juga ada Dan Mirko Ya salah satunya lah Tapi Selain caster Ada gak sih Dulu kan lu Pastinya pasti mikirnya Pro player dong Nah Ada gak Maksudnya sampai sekarang Sampai detik ini Lu masih kepikir kayak Aduh mungkin Nanti gue mau coba deh Entah Pro player Atau jadi coach Karena lu tadi bilang Lu juga paham Makro gamenya Gue sempet mikir sih Kayak Analis atau coach gitu Oke Gue sempet mikir kayak Mau coba sih Masih ada jiwa Kompetitifnya gitu loh Oke oke Sekarang itu gue Memang merasa kayak Mau coba untuk Ya itu lah Mau walaupun Kalau pro player Mungkin agak lebih jauh ya Soalnya dedicationnya beda sih Kayaknya Kalau menurut gue Kalau pro player Itu 12 jam per hari Mainnya scream Review Apa itu Kayaknya udah Udah gak bisa deh kayaknya gue Itunya Tapi kayaknya analis Analis atau coach Itu gue tertarik banget Jadi maybe Maybe in the future Kalau misalnya ada Opportunity Tapi sekarang kayaknya Casting udah terlalu enak sih Gue juga terlalu Terlalu happy juga disini Enjoy Semuanya juga Gue suka castingnya Lebih suka casting Daripada analis coaching Jadi maybe itu Masih lama ke depan lah Masih lama ke depan Dan ngeliat dari Apa namanya Sikonnya juga ya Oke 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 Paling sekarang gue mau sampein Berapa pertanyaan Yang udah pastinya Ditanyain oleh para Frost Nah ini ada pertanyaan Dari CEO Tim yang lo fans langsung Kenapa bisa jadi fans BTR Tadi udah dijawab Apakah dibayar CEO nya Aduh Kalau itu emang boleh Dikasih tau ya Ada lah ya Dibayar pake jersey ya Nah Pake jersey Jersi lo beli sendiri atau Dikasih Dikasih Boleh Varsity barunya kok Thank you Oke tapi lu fans BTR Berarti emang Bener-bener jalur Mobile Legends ya Iya Bukan dari Ya kan BTR kan Bukan cuma Tapi dulu BTR itu juga Ada tim lolnya Iya Ada Jadi gue juga Udah kenal namanya lah Dari dulu Mungkin juga Mungkin karena Udah kenal namanya Dari dulu ya Jadi pas masuk juga Gak asing gitu ya Dan Gue juga pas masuk Kan gue pernah BTR kan Itu ya Gue taunya dulu BTR Cuma ada tim lol doang Justru Si Siapa sih yang sekarang jadi coach ladies Susu Gajah Tim Mola ya Itu lol kan Gue tau yang baru Gue tau yang susu Gajah Yang baru naik ke MDL Yang player lolnya lama tuh BTR ya itulah adalah Pokoknya yang dia juga Ujung-ujungnya ke Mobile Legends juga kan Itu tim Yang WRnya itu juga Dulu temen-temen yang rank gue Oh Oke Tapi lu gak pernah ya Join ke tim e-sports banget Pas dulu lol juga ya Bocil toxic Oke oke Next question Nah ini menarik nih Kalau dikasih kesempatan Untuk satu season full Nge-cash Indo Kira-kira Kod mental dan mau gak Sama apa Perbedaan paling signifikan Yang dirasain waktu Nge-cash Inggris dan Indo Oke Nice question sih itu Nice question Nice question banget Kod mental sih pasti Menurut gue Soalnya gue gak peduli Mau netizen ngomong apapun Gue santai Lu ambil positifnya aja ya Gue cuman suka ngomong aja Tapi gue gak kayak Wah sakit Wah kena mental gak Oke Bisa aja Maunya Ya kalo memang gue disuruh Cuman boleh Indo Gue gak boleh Inggris Ya harus mau lah Oke Buat kerja gitu kan Iya Tapi mau coba juga sih Mau mungkin Kalo nanti ke depannya Gue harus develop terus lah Gue harus improve dulu Gue menurut gue juga belum MP level Untuk nge-castnya Indo Harus tambah improve Tapi menurut gue bisa Maybe in the future Oke Dan mau Mau ya Berarti untuk mental Dan persiapan itu bisa disiapin lah ya Oke Terus perbedaan yang paling signifikan Bedanya tuh kalo bikin kesalahan apapun Di cast Indo Itu pasti bakal kena hujat Gitu doang Yang kayak kalo Caster-caster baru kan juga masternya begitu semua Kalo misalnya suara mereka kurang bagus Atau mereka ngomongnya Mungkin salah skill Iya Oke Kayak apa ya Ultinya grok Salah dia ngomong apa Gitu kan Itu pasti dihujat Pasti comment sectionnya langsung pada kayak Casternya gak jelas Gak ngerti skill Caster Apa Caster orang dalem Gitu-gitu Maksudnya dikata-katain lah Iya Kalo di English Lebih mengerti Mereka juga kata-katain sih Tapi gak Ya mungkin gak sebanyak itu Mungkin karena viewer juga lebih banyak Indo kan Iya Oke Tapi Kalo misalnya Untuk caster ya Paling sering itu yang di komenin Atau dibacotin oleh penonton itu apa sih? Apa? Inggris Inggris dulu deh Kalo yang di hate itu biasa Pronunciation Pronunciation sama grammar Kalo Inggrisnya Ini Agak kurang Itu bakal dikatain parah Kalo di English Oh iya Kalo misalnya penyampaiannya salah Atau apa Iya dan Analisis juga mereka penting banget Oke Di English mereka suka banget Kalo misalnya analisisnya bener Kalo analisisnya Dalem gitu Justru makanya yang tadi Kayak lu bilang Kalo ini game memang udah pasti itu Mereka lebih suka kayak gitu ya Soalnya kalo Inggris ya Mungkin Campur ya Kayak dari PH Dari Malay gitu-gitu kan Iya 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 Oh Wah Berarti Tapi kalo Indo semua Yang susahnya menurut gue Soalnya kayak bercandaan aja Kalo lu bercandaannya yang Cringe gitu Atau bagi mereka cringe Iya bagi mereka cringe Lu juga udah Yaudah bakal dihujat Caster so asy gitu kan Iya 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 Kalo lu teriak Atau apa juga Kalo mereka gak suka teriakan lu Caster alay gitu ya Jadi semua bisa Bisa kena kalo Indo Aduh Tapi ya Mungkin caster baru se banget Indo Iya 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 Pressure nya gede lah ya Ya iya walaupun Susah ya kalo caster juga Maksudnya kayak emang harus Perfect banget gitu ya Walaupun yang mau se-perfect apapun Tetep pasti ada aja yang gak suka Pasti Pasti-pasti Oke Next Dari Will Durudud Menurut lu nih Timannya bakal bisa ngehalangin Dominasi Indonesia di M5 Selain PH Dan sertain kenapa negara itu Bakal buat Indonesia kesusahan Nah lu kan lumayan ngikutin Untuk yang pernah main di luar Indonesia kan Ada gak? Selain PH lah Selain PH ya Sebenernya gak tau juga sih Soalnya kayak Mungkin sebelum ini Kalo liat dari M4 doang Oke Gue liatnya sih itu NA atau mungkin Myanmar Myanmar sih nomor satunya Soalnya kayak Mereka itu Competitive lah regionnya Mereka ganti-ganti terus kan Yang represent segala gitu Tapi abis lihat MSC kan mereka Tim baru yang keluar Experience nya belum ada Dan mereka pas di MSC kan Ancur banget Sampai kena grup kan Kalahnya di grup Benar 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 Jadi Untuk sekarang mungkin yang paling seremnya Malahan Siapa ya Gak kepikiran lu yang Kayak yang beneran serem banget gitu Untuk Untuk Indo Mungkin yang Dark Horse gitu Mongolia gitu loh Yang negara-negara baru nih Yang dari wildcard tuh Ada kemungkinan besar Soalnya China gitu ya China Tapi China kalo langsung ngeri Kalo bisa langsung Compete lawan Indo itu Udah serem banget sih Iya So ini baru Mereka apa Sebulan lah Sebulan Benar Itu Kayaknya enggak sih Belum ada scene nya kan Kalo udah Waduh Itu lumayan Gak make sense Gak make sense Tapi harusnya belum ya Logically speaking Harusnya enggak ya Harusnya belum Harusnya belum Tiba-tiba nanti di clip Public China Bacutin lu kan Gak apa Gue gak ngerti Gue diajarin mandarin kan Iya Bener Bener Oke Kita lihat aja nanti ya Iya Oke Next Dari Ling Oleng Gimana reaksinya ketika pas Lemon main di MPL Season 12 pertama kali Kalo gue sih Biasa aja sama kayak Lemonnya Ngomongnya biasa aja Biasa aja Soalnya gue Gue Mikinnya tuh kayak Gimana ya Gue emang dari dulu bilang ya Dia lebih bagus di mid Daripada XP Jadi apalagi pas dia Dibilang Kan kita sebenernya Sebelum Sebelum kita masuk ke stage-nya Kita udah tau Iya Jadi iya kayak Pas official roster keluar Oh gak kaget Kita gak kaget Iya Tapi gue juga pas dibilang Lemon yang main Gue itu juga biasa aja Soalnya gue liat Ini memang Gue lagi nunggu-nunggu juga Kapan gitu loh Lemon masuk Dairan juga gue ada nunggu Kapan dia masuk Dia pas dia main Akhirnya yaudah gitu loh Dia bakal main Kita bakal liat Mereka jago atau enggak gitu loh Bener Bener-bener Lemon di mid Bagus gitu Iya kan Gue menurut gue lebih bagus Daripada goal atau XP Bagusnya memang mid gak sih dia Emang Apa namanya Roll asli dia Kalo dari awal banget ya mid Ya gue dulu kan sempet Sempet ngelawan ya Iya dulu banget Tapi sebelum ada Ayam Jago tuh Kamu tau Ayam Jago masuk Baru dia Jadi kayak XP gold Dulu kan gak ada XP atau gold Dulu kayak sideline kan Iya Oke Next Dari Raffi Nah ini tadi gue mau tanyain Cuma lupa Top player Dari masing-masing role Di Indo Atau di dunia Di Indo Eh karena lu ikutin PH juga Jadi boleh deh campur Boleh campur Oke Gak harus 3 atau 5 Terserah kalo menurut lu Untuk role ini Cuma ada 1 yang oke It's fine Oke XP kayaknya Sanford sih gue XP Sanford Top 3 ya Iya gak usah top 3 juga sih Terserah Terserah Kalo cuma Sanford doang ya Ini Sanford doang ya Sekarang yang kayak beneran Wow banget gitu lah Oke Sanford XP Kenapa Kalo untuk Sanford Kan maksudnya kayak Mungkin ini Gue sebagai kacemata public lah Mewakilin public Boots juga jago Iya Kalo Sanford tuh lengkap banget Dan mekanik dia tuh Gila lah Dia tuh kalo gue liat dari PH ya Oke Soalnya menurut gue juga Boots Boots pasti di atas juga Top 2 lah mungkin Lebih di atas Edward kalo sekarang menurut gue Oke Mungkin Sanford Boots kalo top 2 Makanya tadi ya kan Tapi kalo number 1 Gue liatnya masih Sanford sih Dia tuh Bisa kontrol gamenya Dan bisa ngangkat gamenya Dari Sendiri di laning dia gitu loh Yang gue liat Jadi kalo timnya lagi behind juga Dia tuh Dia tuh kayak gold lane gitu loh Dia gak make sense Iya dia bisa Ngangkat dari utility dia Oke Mekanik lah Itu kayak Kelihatan banget Individual skill dia tuh Next level Iya beda Sanford itu Masih muda banget Iya dia masih 17 ya Iya dan konsisten banget lagi kan Iya 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 Lagi prime nya banget ya Bisa dibilang ya Terus next role Jungle Kyrie lah itu Ini udah pasti Menurut gue itu gak ada Gak ada debat sih Kalo untuk sekarang ya Yang paling jago sekarang tuh Kyrie Paling Carl yang kedua lah Carl Carl TZ Itu menurut lo jauh gak? Atau Mendekati lah Carl? Menurut gue agak jauh Kalo dari Assassin Oke Tapi kalo dari utility Mungkin Carl nya yang lebih jago dikit loh Kalo utility ya Kalo hero-hero yang tank segala gitu Soalnya Red 3 dia tuh On point melet Yang kan MSC 7 kali kan Lord nya diambil Bener Tapi overall Kyrie lah Soalnya Assassin dan utility Dia cuman kalah utility dikit lah menurut gue Utility dia juga masih bagus Tapi Assassin Assassin Bisa banget Apa namanya kayak lumayan Power banget ya Untuk sekarang Karena gak banyak loh Jungle Assassin Bikit banget Assassin nya sendiri aja Gak segampang itu di mainin soalnya kan Harus team play banget juga gitu Kyrie ya gue kemarin udah bahas juga sama Ustian Gap nya terlalu jauh juga sih Untuk jungle lainnya gak sih Setuju gak lo? Iya setuju banget gue Apalagi untuk di Indo kan Iya Kayaknya tas doang yang bisa itu Mechanically ya Iya mechanically Secara ini Bidu Menurut gue tas yang Yang bisa kayak Nyaingin Tapi gak main Mudah-mudahan kita gak tau kenapa gak mainin Besok gue bakal main petok lagi sih Nanti gue tanya Tama tas Iya kenapa lo gak mainin tas Boleh-boleh Oke Tapi Ya Apa namanya Kayak point plus nya Kyrie udah Kayak nge-set standard nya gitu Jadi Jungle lain pun Mau gak mau harus Ke level Kyrie Dan itu bagus untuk scene Indo juga Iya betul Betul Oke Mid Oh Iya Mid lane ya Sans Sans Masih Sans Oh iya Gue ngomong Gue kan di stream MPLPH Ditanya juga kan itu Best mid lane siapa Gue bilang Sans Sans Terus mereka semua pernah kayak Wah Sanji kemana Digo banget bilangnya Sans gitu Gue bilang ya gue gak peduli Lu pada ngomong apa Menurut gue Sans nomor satu Sans nomor satu Gue liat MSC Snapdragon kan Ya beda lah Kayak Sansnya memang di atas Tapi Sansji Balik lah Dia top two juga mungkin bisa naik ya Oke oke Berarti tetep ekonik ini ya Ekonik sih kebanyakan dia Oke Terus Tapi goat lane sih Kalau goat lane menurut gue Skylar loh Gue liat Skylar Kenapa Gatau gue kayak Menarik nih Liat Skylar itu Salah satu Memang dari dulu goat lane dia itu goat lane yang Gendong banget Gendong banget Jarang banget yang goat lane yang Kalau timnya lagi kalah Bisa gendong gitu Gendong gitu Biasanya kebanyakan malahan PH yang Udah kalah Timnya kalah Gendong lane PH bisa ngangkat Kayak Kelra gitu-gitu loh Skylar itu salah satu yang di Indo Yang ngangkatnya keliatan banget gitu Apalagi dulu pas Cloud ya Sebelum nerf gitu kan Setuju Tapi abis nerf aja Dia udah kasih dia adaptasi Kayaknya bisa Bisa gitu lagi Bener Kemarin juga dia ada main Cloud lagi kan Di last matchnya kan Yang pas lawan Dewa ya Iya Apalagi sini nih Menurut gue itu Gila banget Soalnya dulu Masalah gue mungkin Yang gue bilang Gue gak pernah bilang Skylar top one Itu karena hero nya Beatrix Cloud gitu kan Kalau di band itu dia susah Iya Sekarang dia dikasih E-Retail Bruno Semua hero-hero di band semua Masih bisa gitu Bener Jadi dia udah improve parah Improve banget Oke oke untuk Iya Skylar sih Dan ya kemarin pun Sama sebenernya sama Opini lu sama si Rack juga Dia juga Rumor Keyboy lah Rumor Keyboy udah Pastilah Triomate nya Onyx Triomate Onyx ya Triomate Onyx XP nya si Sanford Terus Gold Skylar Wah ini all star versi lu ya Iya Ini bakal ngeri banget Kalau disatuin sih Iya Kalau Skylar Kelra Oh kalau Skylar Kelra justru Kalau Kelra kenapa Kelra itu Omega ya Mereka runner up kan sekarang kan Masih di peringkat 2 kan Mereka nya peringkat 4 ya Oh ya RSG yang kedua Iya Individunya juga Individunya mungkin Dia Gold Liner yang paling jago Of all time sih menurut gue Kalau secara individu ya Oke Kalau secara achievement kan cuman MSC kan Iya Tapi dia individual play nya itu Omega itu tim Tim yang mainnya jelek banget sebenernya Apalagi last season Oke Dia cuman jagonya karena Kelra gitu loh Mereka selalu Kalau mau kalah Udah kita main untuk Kelra aja Kasih dia Gold Gendong-gendong aja lah ya Kasih Gold langsung Gendong Oke oke Dan ya sekarang pun Menurut gue ya Gold Liner itu yang paling penting sih Iya Untuk di team ya Setuju Setuju Kalau Tim favorit lu gimana Oke Kita langsung Si ve good Si ve good Oke oke Kita liat lah Kita gak tau kan orang Maksudnya kita Ngomongnya berdasarkan performa dia kemarin Siapa tau Gak play off Iya gak ada yang tau Tiba-tiba play off ngamuk banget Safe start kemana itu Safe start Tiba-tiba balik duluan kan aduh Aduh Jangan Oke Next question Dari Penggo KGT Bang Mirko Menurut lu untuk caster inggris Berarti peluang masuknya ke MPL Lebih gede ya Soalnya kan jarang banget tuh Caster yang bahasa inggrisnya lancar Dan Kalau untuk lu sendiri Aku suka big turn Kenapa ya Tadi udah dijelasin ya Kalau big turn ya Gimana kalau menurut lu Iya memang lebih gampang Kalau misalnya Kalau memang English lu bagus Kalau lu bisa Ya apa Kayak bisa lewat audisinya bagus gitu segala Oke Kan testingnya memang di MPL Memang Jadi Tekniknya memang lebih gampang Masuk MPL jadwal English Soalnya lu tradingnya juga langsung English Kalau lu jelek di awal juga lu bakal masuk English Masuk MPL maksudnya Kan gak ada MDL English kan Iya Kalau Indo kan MDL dulu Mereka bisa testing dulu segala gitu Lihat dulu disitu Kalau ini langsung Di MPL Jadi yes Lebih gampang Tapi Itu Karena Langsung MPL Lu di judge nya juga lebih susah Lu juga pressure lebih gede Dan Baik lagi juga untuk Muntunnya segala kan Mereka liatnya Kalau misalnya lu gak improve Lama Dia gak bisa nunggu gitu loh Kayak Ini kan di MPL udah Liga yang paling top gitu kan Benar Jadi Dedication lu Determination lu juga harus On point gitu Bukan cuman Oh iya gue bisa ngomong Inggris gitu Lu harus bisa belajar semua Dan Harus all in Oke 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 Last question nih Dari Kurnia High Nanti kalau misalnya BTR menang laluan RBL Balas max dong bang Playoff hockey Ini bosengkel dong Oh iya max yang main Ngomong hockey ya Cuma kalau lu Mereka gimana Emang Hockey Atau Layak Untuk itu Untuk apa namanya BTR juga lolos Layak sih Layak sih kayaknya Kan menang 2-0 nya keren kan Emang EVOS nya Berarti belum layak Masuk playoff Nah betul Ya benar ya Masih berdasarkan fakta Dan mainnya kan Oke udah Cuman BTR BTR ya Cuman BTR Cuman BTR Oh kemarin Cuman EVOS Cuman BTR Ya 2 ISF ini Gimana guys 2 ISF Mati-matian Untuk lolos playoff Lumayan menarik sih Oke paling gitu aja Mir Thank you banget ya Udah mampir Udah ngobrol-ngobrol Dan nanti Kalian jangan lupa Untuk nonton Gue bakal challenge dia Kan katanya dia Mantan pro player kan Ini gak mantan pro player Tapi dia pernah Masuk kayak leaderboard tinggi lah Di game sebelah Kita lihat nanti skill dia Gimana untuk main Melisa ya Paling itu aja ya Apa Arig Thank you banget Udah ngobrol disini Sukses terus Kedepannya juga Dan buat kalian yang mau Cek ke social media Mirko Semuanya udah ada Di bawah langsung di cek aja Oke Thank you semuanya Bye-bye Yang penting kan MP Talk dulu bos